Intro Halo Studio Lovers Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan esensial bagi manusia dalam mengolah bahan-bahan makanan. Dalam keseharian, minyak memiliki fungsi sebagai penghantar panas dan juga penambah cita rasa gurih masakan. Minyak juga menjadi komponen penting dalam kebutuhan menu manusia sebab mampu memenuhi beberapa fungsi gisi untuk tubuh. Nah, Indonesia sebagai produsen minyak terbesar di dunia membuat negara lain banyak membeli bahan baku minyak goreng dari Indonesia. Nah, kira-kira seperti apakah keunggulan produk minyak goreng tanah air? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers tidak dipungkiri bahwa Indonesia menjadi salah satu negara produsen minyak kelapa terbesar di dunia. Indonesia diakui memiliki banyak produk minyak goreng yang berkualitas mumpuni. Nah, ada beberapa keunggulan produk minyak goreng dari Indonesia yang perlu kalian ketahui. Sehingga produk tersebut membuatnya berbeda dengan produk dari negara lain. Di antara keunggulannya, pertama, produk minyak goreng Indonesia mempunyai kandungan lemak yang dijamin sehat. Nah, sebagian besar minyak goreng yang diproduksi di dalam negeri adalah minyak kelapa yang memiliki kandungan asam lemak rantai sedang yang sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kandungan lemak sehat ini di Studio Lovers yang membuat minyak goreng asal Indonesia sangat cocok untuk digunakan dalam masakan sehari-hari. Kedua, produk minyak goreng Indonesia dijamin kemurniannya. Nah, produsen minyak goreng di Indonesia sudah melakukan riset, mengevaluasi, dan bahkan menyeleksi biji kelapa yang baik digunakan untuk minyak goreng. Sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas baik dan terbebas dari bahan kimia yang berbahaya. Ketiga, produk minyak goreng Indonesia memiliki harga yang kompetitif ketimbang minyak goreng dari negara-negara lainnya. Sebab minyak goreng dari Indonesia memiliki harga yang lebih terjangkau. Hal inilah Studio Lovers yang membuat produk Indonesia menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen di seluruh dunia. Keempat, produk minyak goreng Indonesia memiliki ketersediaan yang cukup mudah. Nah, produk minyak goreng Indonesia sudah dijual dan didistribusikan pada banyak negara di seluruh dunia. Sehingga mudah ditemukan dan diakses oleh konsumen. Jadi kurang lebih ada empat keunggulannya ya Studio Lovers? Hmm, kalian sudah paham kan? Nah, selanjutnya ada pun negara tujuan ekspor minyak goreng dan lemak nabati dari Indonesia paling banyak ke Cina, yakni sebesar 313,53 juta dolar dengan volume 275,3 juta kem. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS di Studio Lovers, ekspor minyak goreng dan lemak nabati asal Indonesia mencapai angka 856,46 miliar dolar. Malah di sepanjang tahun 2021 lalu, angka tersebut menanjak naik sampai ke angka 188,8 persen ketimbang tahun sebelumnya yang hanya sebesar 296,53 miliar dolar. Sedangkan volume ekspor minyak goreng dan lemak nabati sebesar 742,79 juta kem. Pada tahun 2021, juga jumlahnya melonjak naik mencapai 142,76 persen ketimbang tahun sebelumnya yang sebanyak 305,98 juta kem. Pada dasarnya di Studio Lovers, Cina berharap adanya komitmen dari Indonesia dalam kerjasama ekspor minyak goreng dan lemak nabati. Nah, saat penandatanganan kerjasama antara kedua negara yang dilakukan di Kementerian Perdagangan, memang bukan kesepakatan nilai ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya yang akan diekspor. Namun, lebih kepada menambah komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam ekspor dan impor. Nah, Studio Lovers, selain Cina nih, Indonesia juga telah mengekspor minyak goreng dan lemak nabati ke negara serumpun Malaysia, yakni sebesar 171,32 juta dolar dengan volume ekspor sebesar 204,95 juta kem. Kemudian, Indonesia juga mengekspor minyak goreng dan lemak nabati ke negara Asia yang lain, yakni Thailand, sebesar 44,25 juta dolar dengan volume 39,83 juta kem. Kemudian, Indonesia juga mengekspor minyak goreng dan lemak nabati ke Vietnam, yakni senilai 22,67 juta dolar dengan volume 16,79 juta kem. Tidak ketinggalan di Studio Lovers, Indonesia juga melakukan ekspor produk minyak goreng dan lemak nabati ke Filipina, yakni sebesar 19 juta dolar dengan volume 15,34 juta kem. Nah, tidak terbatas di benua Asia saja nih, Indonesia juga mengekspor minyak goreng dan lemak nabati di dataran Afrika. Ada negara Algeria yang menerima produk Indonesia yakni sebesar 42,72 juta dolar dengan volume 34,05 juta kem. Kemudian, nilai ekspor minyak goreng dan lemak nabati dari Indonesia ke Amerika Serikat senilai 37,82 juta dolar dengan volume 16,5 juta kem. Nah, selanjutnya nih, ekspor minyak goreng dan lemak nabati dari Indonesia ke Turki, yakni sebesar 19,63 juta dolar dengan volume 13,88 juta kem. Terhitung pada Januari sampai Februari 2022 lalu, ada juga Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Mesir, sampai ke Uni Emirat Arab yang menerima ekspor minyak goreng dan lemak nabati dari Indonesia. Tidak menghirankan kan, history lovers, jika produk minyak goreng Indonesia semakin hari semakin populer dan favorit di mata negara-negara lainnya. Kita menyaksikan bahwa produk dalam negeri ini semakin banyak dipakai pada olahan masakan berbagai restoran di dunia. Hmm, maju terus produk-produk Indonesia. Oke deh, history lovers, itulah informasi tentang aktivitas ekspor minyak goreng dan lemak nabati dari Indonesia. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax